Halo Sobat Tanyo, kali ini kita akan membahas tanda-tanda kamu pacaran dengan seorang psikopat. Memiliki pasangan psikopat tidak selalu berarti dia terlihat seram dan akan membunuh kamu seperti di film-film horor. Seorang psikopat justru terlihat normal seperti kamu dan orang lain, tetapi ketika kamu dekat dengannya, kamu akan merasa tersiksa seolah-olah ingin mati saja. Pada awalnya, kamu tidak menyadarinya. Dia kelihatannya sangat mencintaimu. Mungkin dia juga romantis dan memberikan perhatian penuh padamu. Namun, lama-kelamaan kebusukan dia terlihat satu persatu dan bisa kamu rasakan baik secara fisik maupun emosional. Skopat sanggup melakukan segala cara tanpa simpati ataupun penyesalan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia rela menggunakan orang lain demi kenyamanan dirinya sendiri. Jika kamu masih belum yakin pasangan kamu seorang psikopat, berikut ini adalah gejalanya. Tidak dapat menunjukkan rasa empati Para psikopat cenderung gagal ketika mereka mencoba untuk membangun hubungan emosional dengan orang lain. Ini karena ketidakadanya kemampuan mereka untuk menunjukkan rasa empati dan ketertarikan emosional. Ketika psikopat bergantung pada orang lain, Ia sering mencoba menggunakan untuk keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Di balik kepribadian yang menarik, seorang psikopat mudah mengamuk dan menyakiti kamu. Setelah dia dapat mempercayai kamu dan hatimu, dia pasti akan memfaatkan kamu untuk mendapatkan keinginannya. Namun kalau dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan segan untuk membentakmu, mengamuk di depanmu dan bersikap kasar kepadamu. Manipulasi dan bullying adalah senjata dia untuk mengintimidasi kamu agar kamu memberikan apa yang dia mau. Psikopat tidak bisa memberikan dukungan emosional kepada pasangannya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa psikopat kebanyakan tidak merasa takut atau tertekan, karena mereka tidak pernah merasa emosi sendiri. Psikopat dapat merawat orang lain tetapi hanya dalam kasus di mana mereka melakukannya dengan sukarela dan telah berupaya cukup untuk belajar bagaimana menjadi empati. Lebih menyukai hubungan jangka pendek Mereka lebih suka menjalin hubungan jangka pendek tanpa ikatan emosional yang kuat. Orang dengan kecenderungan psikopat menghindari untuk menjalin hubungan jangka panjang yang melibatkan perasaan. Apalagi ketika diajak membicarakan pernikahan, buru-buru mereka bakal balik kanan. Psikopat cenderung mengutamakan diri sendiri sehingga menyulitkan mereka menemukan pasangan yang cocok. Pintar Memanipulasi dan Memanfaatkan Pasangan Mereka Mereka yang mempunyai kecenderungan psikopat dapat dengan mudah membaca pikiran orang lain dan memahami niat mereka. Mereka tahu bagaimana menjadi menarik dan merasa nyaman dalam situasi apapun, dan itu membuat mereka menjadi manipulator yang hebat. Mereka akan dengan mudah memanipulasi pasangannya untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Meski begitu, mereka tidak merasa bersalah ketika memanipulasi pasangan tersebut. Cinta Mereka Bisa Merusak Psikologis Pasangan Orang yang psikopat tidak benar-benar tahu cara berinteraksi dengan orang lain yang melibatkan perasaan. Psikopat lebih cenderung bertindak secara impulsif. Menjadi manipulatif dan kurang empati dapat merusak psikologis pasangan mereka, dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan dan ketegangan dalam hubungan. Psikopat memposisikan dirinya sebagai korban untuk mendapatkan simpati dari kamu. Playing victim sangatlah normal bagi seorang psikopat. Orang-orang insecure dan memiliki cyber complex pasti sudah terjebak dalam dramanya. Setiap cerita yang dia ungkapkan padamu pasti berakhir sedih di mana dialah korbannya. Dialah yang harus ditolong, semua orang salah kecuali dirinya. Tetapi jangan salah, semua itu hanya triknya untuk mengeksploitasi rasa kemanusiaan kamu. Seorang psikopat tidak pernah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Baginya, kegagalan atau hambatan yang ada di depan tidak terjadi karena kesalahannya. Dia selalu mencari cara untuk menyalahkan pada kamu, orang lain, dan apapun agar dia tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalaupun segalanya berjalan baik, dia tidak akan mengapresiasi orang lain dan menganggap semua itu terjadi karena usaha kerasnya. Kalau kamu merasa tersakiti dan berharap dia akan menyadari dan menyesali perbuatannya, jangan harap. Dia tidak mampu merasakan penyesalan. Itulah salah satu kelainan seorang psikopat dari orang normal lainnya. Jadi, jika kamu merasa pasangan tidak pernah mau disalahkan dan seolah-olah tidak sadar akan kesalahannya, lebih baik menjauh dari dia sebelum terlambat. Itulah tanda-tanda kamu pacaran dengan seorang psikopat. Terima kasih telah menonton!